PEMBICARA 1 Dari pengakuan pelaku, rencananya Miras akan dibawa ke Balikpapan, Kalimantan Utara melalui kapal laut penyeberangan pelabuhan Palu. Barang ini merupakan bantuan yang kata mereka merupakan bantuan pengusin untuk Palu. Akan tetapi petugas kita tidak gampang dikelabui, mereka melakukan pengecekan ternyata di dalam kendaraan ini ditemukan ada sebanyak 25 gelon cap tikus yang disepunyikan di dalam koper, ada yang dimasukkan di dalam kardus yang tersamar. PEMBICARA 1